Saat ini sudah memasuki minggu ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri, namun sejumlah barang dan sayuran di pasar belum juga mengalami penurunan. Seperti harga cabai merah yang masih tetap bertahan di angka Rp50.000 per kilonya, dan cabai rawit masih berkisar Rp46.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, bertahannya harga cabai di angka Rp50.000 tersebut, karena saat ini stok sangat terbatas. Ditambah harga cabai yang dijual agen dan petani masih tinggi, sehingga para pedagang harus menjual kembali dengan harga yang mahal pula. Meski cabai belum turun, namun harga bawang merah dan bawang putih di Sarulangun sudah mulai mengalami penurunan, yang saat ini dibanderol Rp36.000 per kilonya, yang sebelumnya dijual dengan harga di atas Rp40.000.